Optimisme itu tidak pernah turun Kalau angka-angka dikatakan rendah Biarlah itu di atas kertas Di lapangan, di jalan-jalan kita penuh dengan semangat Ingin tidak nepotisme hidup di negeri lagi? Mau tidak henggi-penggi hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua Kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga Tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara Sambutan dari calon presiden kita Pak Anis Rashid wasadan Pak Anis 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 Apa kabar deh po? Semangat 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 Perubahan 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 Semua Semua yang bawa bendera Tangannya dianggap ke atas Ubarkan bendera-bendera kita Yang tidak bawa bendera Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Ayo Lampaikan bendera Ibu Bapak semua yang hadir disini Anda memilih untuk datang Kita memilih untuk datang di tempat ini Karena kita ingin menunjukkan kepada negeri ini Bahwa kami ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa kita Kami bertanggung jawab atas masa depan Republik ini Dan kita tidak ingin membiarkan ketidakadilan berjalan terus-menerus Tidak akan membiarkan ketimpangan berjalan terus-menerus Betul Karena itu kita pilih hadir bersama pagi ini Yang lain boleh saja bersantai-santai di rumah Tapi Ibu Bapak Kita semua Memilih datang ke sini Menunjukkan kepada diri kita sendiri Kepada keluarga kita Kepada masyarakat kita Bahwa Dari Depok Kita pancarkan semangat perubahan untuk Indonesia Di luar sekalian Ijinkan saya menyapa Para tamu-tamu yang hadir disini Keberkebagian adalah Tuhan rumah Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Surau DPP PKS Bapak Muhammad Sohibun Iwan Boleh beri tangan Yang tadi memberikan sambutannya Sekjen DPP PKS Habib Abu Bangkar Al-Habsi Yang saya hormati Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris Wakil Wali Kota Depok Bapak Imam Budi Hartono Termasuk Ibu Idris dan Ibu Imam Yang saya hormati Pimpinan DPP PKB Hadir bersama kita Bapak Saiful Huda Ketua DPPW PKB Jawa Barat Boleh tepuk tangan Kiai Sihabuddin Ahmad Ketua Dewan Surau DPP PKB Juga Ketua DPP PKB Kota Depok Bapak Faizin Yang saya hormati Benazem Bapak Effendi Foyri Bapak Effendi Foyri Bapak Effendi Foyri Ibu Wajah Tuti Al-Habiyah Al-Jufri Yang saya hormati Ibu Ayu Al-Habiyah Al-Jufri Dan juga Ketua DPPD Azem Kota Depok Bapak Hardiono Dan Yang kita banggakan Yang insya Allah Menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 Siapa? Gus Muhammad Iskandar Bapak Ibu sekalian Yang tadi sudah disampaikan Bahwa Kita ingin melakukan perubahan Bapak Ibu Kita semua sadar Bahwa Selama ini Masih banyak yang harus kita perbaiki Di Depok saja Masih banyak tantangan yang harus diubah Saya tadi ngobrol Dengar katanya Jalan di sawak Dan bermasalah Insya Allah nanti diperbaiki Betul tidak? Dan Depok disini Banyak sekali jalan-jalan nasional Yang menimbulkan kemacetan Betul? Itu mau diteruskan atau diubah? Diubah atau diteruskan? Artinya kita harus melakukan Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi Yang sering dibiarkan Sudah cukup masalah itu dibiarkan Sudah saatnya masalah diselesaikan Setuju? Ibu bapak sekalian Yang saya hormati Dalam kesempatan ini juga Saya ingin mengambil Mengambil Waktu Untuk menyampaikan Bahwa Ihtiar melakukan perubahan ini Berhadapan dengan Kekuatan yang besar Ya Mungkin kita masing-masing pribadi Tidak punya uang banyak Tetapi Bila kita berkumpul bersama Kita memiliki Kekuatan yang luar biasa Dan kita tahu Republik ini dibangun Bukan dengan kekuatan material semata Justru dibangun dengan Kekuatan spiritual Betul? Betul Dengan kekuatan semangat Betul? Betul Karena itu Kita berhadapan dengan mereka Yang memiliki kekuatan material Dengan menunjukkan Kami akan bergerak bersama Dan tidak ada rupiah Yang bisa mengalahkan Semangat yang kita miliki Semangat kita Tidak diperjual belikan Betul? Kita tidak diperjual belikan Semangat kita Dan kita tunjukkan nanti Bahwa rakyat Indonesia Meninginkan Perubahan Perubahan Kita menginginkan perubahan itu Kita tahu Tantangannya besar Tapi Optimisme itu Tidak pernah turun Kalau Angka-angka Dikatakan rendah Biarlah itu Di atas kertas Di lapangan Di jalan-jalan Kita penuh Dengan semangat Perubahan Dan buat Di wabah secaraian Di Depok Bila Depok ini Kita bisa mendapatkan Kepercayaan Dari warga Insya Allah Insya Allah Jawa Barat Akan berada Di tangan kita Alim Betul tidak? Karena Depok ini Pengaruhnya luar biasa Saya ingin tanya Kepada semua Siap untuk menjangkau Tetangga? Siap Siap menjangkau Semua? Siap Dati Empat puluh rumah Ke depan Empat puluh rumah Ke belakang Empat puluh rumah Ke kanan Empat puluh rumah Ke kiri Siap? Saya ulang Empat puluh rumah Ke depan Empat puluh rumah Ke belakang Empat puluh rumah ke kanan 40 rumaga dan kau semua kita masih punya waktu saja kepada semuanya Apakah kita ingin sembako yang tetap mahal seingin sembako nya murah berarti perlunya apa tanyakan itu pada warga-warga kita yang kedua ingin pendidikan murah atau mahal sekarang mahal atau murah perlunya apa sampai ketika pada semua kita ingin pendidikan yang harganya terjangkau itu tidak Bapak Ibu kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri lagi mau tidak henggi-penggi hidup di negeri ini mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu saya sampaikan kepada semua kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara mengembalikan etika di dalam bernegara negara ini adalah milih seluruh rakyat Indonesia Indonesia bukan milik satu dua keluarga betul ya kita bekerja untuk mengembalikan itu semua dan kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini mereka orang-orang yang termindik mereka memiliki semua kelebihan tapi mereka menerikan Republik bukan untuk keluarganya mereka menerikan Republik untuk seluruh anak Indonesia setuju itu dikembalikan karena itulah ajak tetangga ajak saudara ajak keluarga seperti saya sampaikan tadi bila di depok ini bergerak Insyaallah Jawa Barat bergerak bila Jawa Barat menang Insyaallah nasional kita bisa percaya dan itu artinya kita harus menang bukan hanya DPR bukan hanya presiden wakil presiden tapi juga di DPR DPRD DPD betul ya dan semuanya dan saya berharap juga seluruh partai pengusung pengusung pengusungnya ada berapa pengusung tiga pendukung empat partai pengusung apa ini PKS kedua PKB ketiga nasdem pendukung partai umat ajak semuanya untuk bergerak tadi juga bersama kita ada sahabat saya Pak Khalid mana Pak Khalid jadi bawah situ mudah-mudahan Pak Khalid juga terpilih jadi anggota DPR RI anak muda bisa mewakili depok untuk Indonesia nantinya Bapak-Ibu sekalian saya hormati izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih terima kasih telah memilih untuk memenuhi kawasan ini terima kasih untuk telah memilih meninggalkan rumah dan bergerak bersama terima kasih untuk telah bekerja mendorong perubahan terima kasih terima kasih terima kasih kepada semua petugas yang bekerja di belakang layar temutangan untuk mereka mereka yang bekerja tak terlihat tak pernah muncul depan panggung tapi mereka yang senyata yang menyiapkan kita berlangsung luar biasa sampaikan salam pada saudara pada keluarga di rumah sampaikan kepada semua gelora gerakan perubahan akan makin bergaung makin bergelap kuat dan Insyaallah perubahan diantarkan kepada kita semua Amin terima kasih salam tazim untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perubahan Amin Amin Perubahan Baiklah kepada Terima kasih